Secara ringkas Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman dengan Allah Nah apa maksudnya beriman dengan Allah itu? Percaya dengan Allah Nah apa yang dipercayai? Apa yang diakini? Nah apa yang diatikatkan? Alhamdulillah 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 Ashahad an la ilaha illallah Waduhu la shariqa la Waduhu anna Sayyidina Muhammad Abduhu wa rasuluh Wala nabiya bada Allahumma salli Wasallim wa barik Ala sayyidina wa habibina Mawlana Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wadurriyatihi Wadubaihi ila yawm alqiyamah Amma bada Yang kita hormati dan kita cintai Para habai Dan para alim ulama Para muhibbin Hadirin hadirat Rahimakumullah Pertama-tama Kita panjatkan puji dan syukur Ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu memberikan anugerah Ni'mat kepada kita semua Salawat dan salam Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada seluruh keluarga Para sahabat Zerriyat Dan pengikut beliau Para muhibbin Rahimakumullah Hadis yang kedua Daripada Arba'in nawawiyah Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab Sebagai mana Hadis yang pertama Juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab Kala berkata Berkata Sayyidina Umar Baynamah Wa wadu'akafaih ala pahidaih Sayyidina Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Menceritakan Takkala kami duduk Bersama dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tiba-tiba Muncul Seorang laki-laki Yang bersangatan putih Pakaiannya Bersangatan hitam Rambutnya Tidak dilihat Atas laki-laki itu Bekas Perjalanan jauh Biasa kalau orang datang jauh Itu kan Pina Rahau Bajo kada tak atur Rambut kada tak atur Nah ini kada Laki-laki ini rapi Pakaiannya putih Bersih Rambutnya hitam Dan tidak ada yang kenal Daripada kami Seseorang jiwa pun Artinya orang ini kada orang jauh Cuma kami kada nang tahunya Siapa laki-laki ini Sehingga duduk Laki-laki itu Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka dia Menyandarkan Dua lututnya Kepada dua lutut Rasulullah Dan meletakkan Dua telapak tangannya Di atas dua paha Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Duduknya itu Besampuk lintuhut Lawan nabi Dan telapak tangannya Diandaknya Kapahanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi laki-laki ini Sangat dekat dengan Rasulullah Sangat akrab Dengan Rasulullah Tapi sahabat Kena kenal Siapa laki-laki ini Memanggil Rasulullah Dengan panggilan Nama Ya Muhammad Padahal sahabat-sahabat Nabi Memanggil Dengan panggilan Ya Rasulullah Anda ini Kata yang memanggil Dengan besisi Ya Muhammad Akhbirni anil Islam Kabarkan Kepadaku Tentang Islam Artinya Islam Itu macam apa Waqala Rasulullah pertama engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah artinya bersaksi dengan dua kalimat itu dan Islam itu kata Rasulullah mendirikan salat, mendatangkan zakat wasa Ramadhan naik haji ke Baitullah bagi yang mampu kala berkata laki-laki tadi sadakta benar engkau, wahai Muhammad kala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu mengira Sayyidina Umar anih laki-laki ini betakun tapi membujurahkan artinya apa kalau betakun itu kan orang tidak tahu tapi perkataan benar engkau berarti orang ini tahu fa'ajibna lahu kami heran daripada laki-laki yang datang ini bertanya kepada nabi dan membenarkan nabi bujur engkau, wahai Muhammad nah para muhibbin rahimakumullah nah kita lihat dari hadis ini dan kita dengar hadis ini bahwa Islam itu adalah seluruhnya merupakan perbuatan anggota zahir menuturkan dua kalimat sahadat sembahya puasa zakat naik haji seluruhnya berada di bagian tubuh yang zahir nah artinya apa bahwa kalau orang itu sudah mengucap dua kalimat sahadat maka orangnya Islam masalah inyah ini orang kenapa mengucap dua kalimat sahadat itu urusannya Allah Ta'ala karena inyah takutan lalu masuk Islam karena inyah hendak kawin lalu masuk Islam karena inyah ingin dimuliakan orang lalu masuk Islam itu wahisawuhum Allah itu hanya Allah yang tahu perkara di dunia orang ini sudah Muslim berlakulah kepadanya hak-hak sebagai seorang Muslim artinya apa hak-hak seorang Muslim kita hormati kita bantu kalau susah kita kita hilangi kalau ini sakit kita kuburkan dikubur Muslimin andai kata dia meninggal dunia itu antara lain hak-haknya dia sebagai seorang Islam perkara hatinya karena apa karena apa dia masuk Islam itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata lagi laki-laki tadi pa'akhbirni anil iman kabarkan kepadaku daripada iman kalau Rasulullah menjawab iman itu kata Rasulullah bahwa engkau beriman dengan Allah dengan malaikat dengan kitab-kitab Allah dengan Rasul-Rasul Allah dengan hari kiamat beriman dengan kadar baik dan kadar jahat kala berkata laki-laki tadi sadakta benar engkau wah Muhammad secara ringkas Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman beriman Allah nah apa maksudnya beriman dengan Allah itu percaya dengan Allah nah apa dipercayai apa diakini apa diatikatkan para ulama menafsirkan mensarahkan hadis ini artinya engkau beriman dengan Allah itu pertama engkau beriman biwujudihi dengan adanya Allah nah itu pertama kita beriman kita mayat ikatkan dalam hati bahwa Allah ta'ala itu wujudihi wujud ada warububiyatihi bahwa Allah ta'ala itu menciptakan kita bahwa Allah ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita bahwa Allah yang memelihara kita dan seterusnya nah beriman bahwa Allah yang menciptakan kita ini jadi pertama kita beriman bahwa Allah itu ada beriman kita bahwa Allah itu yang menciptakan kita memelihara kita dan beriman dengan ketuhanan Allah artinya hanya Allah yang berhak di Sumbah dan beriman dengan keasaan Allah dan kita beriman bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah mahasuci dari bersifat kurang dan yang mustahil nah ini yang dimaksud dengan pengertian beriman dengan Allah itu yang kedua wa malaikatihi beriman dengan malaikat apa artinya maksudnya malaikat itu macam apa malaikat itu para ulama mensarahkan hum ajasamun nurani yatun qadiruna ala tasakul biaskalin mukhtalifah malaikat itu adalah jisim yang sifatnya cahaya kalau manusia asal dari tanah jin saytan iblis asal dari api malaikat dari cahaya dia bisa berbentuk bermacam-macam bentuk malaikat itu macam-macam bisa nah kita beriman dengan malaikat maksudnya apa kita percaya dengan malaikat percaya apa percaya bahwa pertama biujudihim malaikat itu ada malaikat itu ada itu wajib kita percaya yang kedua wa'annahum aibadun mukramun malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah la'ya'asun Allah ma'amarahum yaf'aluna ma'yumarun dan malaikat ini tidak pernah sedikitpun maksiat kepada Allah dan selalu menjunjung melaksanakan apa yang diperintahkan nah itu yang wajib kita imani sekurang-kurangnya tentang malaikat ini la'ya'alamu adadahum illallah dan tidak tahu bilangan malaikat itu kecuali Allah ada ada sinsus malaikat itu ada hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya malaikat ada malaikat yang dijiptakan Allah hanya khusus untuk sujud kepada Allah sejak dicipta sampai seterusnya tugasnya hanya sujud kepada Allah kadah pernah bangkit dari sujud kadah pernah bergerak dari tempat itu ada malaikat yang tugasnya diciptakan Allah untuk rokok rokok sepanjang masa ada malaikat yang ajaib diciptakan Allah tubuhnya dari api dan salju jadi awaknya ini terdiri dari dua bagian si malaikat nih sebagian awaknya ini api sebagian salju es ajaibnya apa api itu kadah meluluhakan salju salju kadah memajahkan api ini ajaib malaikat ini tugasnya malaikat ini apa Allah ciptakan malaikat tadi diberi tugas tugasnya berdua ini Allah Allah Tuhan yang menjinakkan antara es dan api. Kawannya. Jinak. Biasakan api banyurin musuh. Nah ini kadang jinak. Maka jinakkanlah hati hamba-hamba engkau yang beriman. Jadi tugasnya hanya mendoakan itu. Supaya orang beriman ini dengan orang beriman yang satunya hatinya jinak. Kadang-kadang saling dendam, kadang-kadang saling dengki, kadang-kadang saling marah, kadang-kadang saling niat jahat. Dan du'a malaikat ini dikabulkan Allah. Artinya apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah itu pasti jinak hatinya kepada orang beriman yang lainnya. Setiap orang yang beriman pasti sayang kepada orang yang beriman lainnya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Al-Mu'min la'isa biha'qud. Orang beriman itu, ujian Nabi, kadang mau dendam. Kenapa? Kalau dendam itu kadang jinak, kadang-kadang hatinya kepada orang. Bila kita dendam, berarti kita belum punya iman yang baik. Bila kita dengki kepada orang yang beriman, kita belum punya iman yang baik. Rasulullah sudah menjelaskan, al-Mu'min la'isa biha'qud. Jadi ada tugas malaikat yang menduakan kita ini supaya rukun, supaya damai, supaya tentram antara orang yang beriman. Jangan ada permusuhan, jangan ada sebagainya. Ada malaikat yang diciptakan Allah khusus berdoa, Allahumma a'ati mumfikan khalafah. Setiap harinya berdoa, ya Allah berikanlah orang yang menyumbang itu gantiannya. Ya Allah berikanlah orang yang sosial itu gantiannya. Ada juga malaikat yang diciptakan Allah berdoa, Allahumma a'ati mumfikan khalafah, mumfikan talafah. Allahumma a'ati mumfikan talafah, ya Allah. Berikanlah orang yang kikir itu kebinasaan hartanya. Kamu, malaikat, itu. Orang yang sosial digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kikir, hartanya dibinasakan Allah. Macam-macam cara jalannya Allah membinasakan hartanya dengan jalan yang kadang kita ketahui. Nah, jadi malaikat dari sekian banyak malaikat ini kita wajib percaya bahwa mereka ada dan jumlah banyaknya hanya Allah yang tahu. Namun kita dituntut untuk mengetahui, untuk mengenali 10 malaikat secara rinci. Nah, itu wajib kita tahu. Kita wajib tahu Jibril, Megail, Isra'il, dan itu. Kita wajib tahu itu secara rinci. Selainnya, kita cukup beriman bahwa mereka itu ada dan banyak jumlahnya kadang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi, Beriman dengan kitab-kitab Allah. Artinya apa? Kita beriman dengan Al-Quran. Maksudnya adalah kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul itu. Kita mempercayai bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalam Allah. Dan sekalian yang didalamnya itu hakkun benar. Kita wajib percaya bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. Berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Pendapat sebuah ulama mengatakan jumlahnya 104 macam. 104 biji. Namun yang wajib kita tahu, wajib kita kenal secara rinci, 4 kitab. Ini yang wajib kita kenal secara rinci. Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa. Taurat, Zabur, Nabi Dawud, Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu wajib kita beriman. Yang lainnya kita kadang perlu mencari tahu. Ada wajib. Warusulihi dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Artinya apa? Beriman kepada rasul-rasul Allah itu. Beriman dengan rasul artinya bahwa kita percaya bahwa Allah mengutus mereka itu. Untuk memberi petunjuk kepada makhluk. Dan bahwa para rasul itu benar setiap apa yang mereka sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya rasul? Ada yang mengatakan 313. Ada yang mengatakan sekian. Ada yang mengatakan sekian. Namun yang wajib kita mengetahui secara rinci, wajib kita menghapalnya 25 rasul itu. Bila kita kadang hafal, kita berdosa. Iman kita kadang cukup. Kenapa? Karena kurang beriman dengan para rasul ini. Hapal itu ada dua macam dengaran hafal. Pertama, menung tinggi. Hapal secara tertib. Hapalah 25 nabi. Hapal, coba ada hitris. Noh, salih sampai 25. Urutan-urutannya pas. Nah ini hafal yang paling tinggi. Ada juga hafal. Cuma ini kadang kawa mengurutakan nomornya. Tapi ini hafal. Artinya apa? Ini tahu nabi itu ada. Nuh nabi kada? Nabi. Nurdin kada? Nah. Kau membidakkan. Ini hafal jiwa ngerannya. Artinya selamat daripada tuntutan agama. Meniritakan bang Adam sampai nabi kita. Maka ada kawainya. Cuma tahu ini nabi, ini kadang. Ini nabi, ini kadang. Itu sudah hafal ngerannya. Wala yaumil akhir dan beriman dengan hari kiamat. Artinya percaya hari kiamat itu akan terjadi dan waktunya hanya Allah yang tahu. Sekaligus beriman dengan apa-apa yang terkandung dalam hari kiamat. Dibangkit dari kubur, dikumpul ke padang mahsar, uruhara hari kiamat. Sampai syaratal mustaqim, timbangan amal, hisab perhitungan amal, neraka, surga, dan sebagainya. Nah, kita wajib mempercayai itu. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman dengan takdir. Baiknya, buruknya takdir. Ketentuan Allah. Apa beriman dengan takdir? Artinya Beriman dengan takdir itu adalah bahwa Engkau ma'i'atikatkan, mempercayai sepenuhnya Bahwa Allah telah menentukan kebaikan, kejahatan Sebelum dia mencipta makhluk ini. Sebelum kita ini ada, sudah ada daftarnya kita ini. Sebelum kita wujud dalam dunia, sudah ada Keterangan tentang kita. Rezeki kita sekian, umur kita sekian, anak kita sekian, sudah diatur, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik itu sesuatu yang khair, kebaikan Atau sesuatu yang sifatnya jahat. Orang itu kafir, ditentukan Allah. Orang ini taat, ditentukan Allah. Sehingga apa? Kita wajib percaya Wajib meyakini Bahwa tidak ada satupun di alam ini Yang keluar dari takdir Allah Wajib percaya itu Sekecil apapun Yang kita ketahui daripada alam ini Itu adalah Takdir Allah Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadith kudusi Kholaktul khaira wassar Patuba liman khalaktuhu lilkhair Wa ajraytul khaira ala yada'i Wa wailun liman khalaktuhu lilshar Wa ajraytul khair Wa ajraytussar ala yada'i Wa wailun Thumma wailun liman qala lima wa kaifa Rawahub Nusahin Ujar Nabi kita Bahwa Allah berfirman Ujar Tuhan Aku yang mencipta Kebaikan dan kejahatan itu Ini orang ini salih Itu Allah Menciptakan dia salih Orang ini fasik Ini Allah yang menciptakan dia fasik Pakuba maka beruntung Bagi orang yang aku ciptakan Untuk baik Dan aku lakukan kebaikan Atas dua tangannya Beruntung manusia yang dikehendaki Tuhan baik Ini beruntung Wa wailun liman khalaktuhu lilshar Wa ajraytussar ala yada'i Dan celaka Kata Allah Celaka Orang yang aku ciptakan Untuk kejahatan Dan aku berlakukan kejahatan Di atas dua tangannya Ada ribu ribut Inya Ada bakalahian Inya Ada orang mabuk Inya Orang ini Allah Menciptakan sedemikian rupa Celaka Bagi orang itu Wa wailun liman khalaktuhu lilshar wa ajraytussar ala yada'i Dan celaka Orang yang aku ciptakan Untuk kejahatan Dan aku berlakukan kejahatan Di tangannya Wa wailun summa wail Tetapi ada yang sangat celaka Sangat celaka lagi Liman khala lima wa kaifa Bagi orang yang berkata kepada Allah Bagaimana dan bagaimana Maka ya apa Tuhan itu Asyiannya Apa yang dikehandaki celakaan itu Nah Pertanyaan seperti itu Sangat celaka Dan sangat celaka Allah sudah menetapkan Allah sudah bijaksana Sebijaksananya Ini orang Orang baik Ini orang Nantinya orang yang bikin keributan Orang kejahatan Itu sudah ada Kedetapan Allah Dan Allah tahu Hikmah-hikmahnya Kalau kita mengeritik demikian Allah menganjam dua kali Dengan neraka Wa ilun summa wa ilun Nah baramuhibbin Rahimakumullah Kala berkata laki-laki tadi Sadakta benarankau Wahai Muhammad Kala berkata laki-laki tadi Pa'akhbirni anil ihsan Kabarkan kepadaku ihsan Kala bersabda rasul Anta'budallah Ka'annaka tarah Fa'inlam takun tarah Fa'innahu yarah Ihsan itu kata rasulullah Bahwa engkau beribadah Kepada Allah Seolah-olah Engkau itu melihat Allah Orang melihat Allah itu macam apa Di dalam surga Di dalam surga itu Kenyakmatan yang paling nyakmat Adalah ru'iyatullah Melihat Allah Bagaimanapun segala macam Kenyakmatan surga Diberikan kepada manusia Masih kalah dibanding Dengan lezatnya Memandang zat Allah itu Orang yang sedang asik makan Orang yang sedang asik minum Orang yang sedang asik bermain-main Orang yang sedang asik dengan Bidadari-bidadari Begitu ada pengumuman Allah bertajalli Siapa yang ingin melihat Allah Semua meninggalkan keasikannya Berebut melihat Allah Menunjukkan apa Bahwa melihat Allah itu Puncak segala kelezatan dalam surga Nah ihsan ini adalah Bahwa kita beribadah Seolah-olah kita melihat Allah Artinya apa Bahwa kita beribadah itu Menemukan kelezatan yang luar biasa Sehingga melupakan segala yang lainnya Nah itu artinya ihsan Begitu kita sembahyang Begitu kita membaca Quran Begitu kita membaca salawat Kita rasakan Begitu lezat Begitu ni'mat Sehingga kita lupa Dengan segala macam Nah itu ihsan Ada yang kada ihsan ini Begitu sembahyang Kalau warna yang lain Ingatan macam-macam Kuncinah hilang Ingat dengan sembahyang itu Ini menunjukkan sembahyang Kada ihsan Padahal tak hanya ihsan Apapun Lupa Daripada saking lezatnya Beribadah kepada Allah itu Nah Itu ihsan yang tinggi Amun kadha kawan Yang macam itu Pa'ilam takuntara Pa'ilna huyara Amun kadha sanggup macam itu Rasakan bahwa Kita ini adalah Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu kita baca Quran Kita rasakan bahwa Kita ini didengar Allah Dilihat Allah Diperhatikan Allah Waktu kita sembahyang Kita merasa bahwa Kita dilihat Allah Didengarnya Diperhatikannya Nah ini ihsan Kala berkata lagi Si laki-laki tadi Pak akhbirni anissa'ah Wahai Muhammad Kabarkan kepadaku hari kiamat Bila terjadinya Kiamat itu hari apa? Tanggal berapa? Yang bersih siap artinya Kala hujar Nabi kita Mal mas'ul Anha bi'a'lama Minas'ail Yang ditakun ini Kadha lebih alim Daripada Yang bertakun Artinya apa? Sama pada Kadha tahu Sama pada Kadha tahu Kala berkata Laki-laki tadi Pak akhbirni An amaratihah Kabarkan kepadaku Tanda-tanda kiamat Tandanya Barang kabar Tandanya itu Bahwa melahirkan Seorang perempuan Akan rajanya Macam-macam Ahli hadis Mensarahkan ini Salah satunya Kita ambil adalah Bahwa Tanda hari kiamat Itu Manusia-manusia Itu sangat Durhaka Kepada ibunya Seorang perempuan Melahirkan Rajanya Anaknya jadi Raja Mama ini Kayak jadi Pembantu Mama ini Kayak jadi Sesuruhan Mama kayak jadi Budak Itu Tanda-tanda Hari kiamat Ibu namusia Dimuliakan Dihormati Sebaliknya Nah Seorang perempuan Melahirkan Tuhannya Melahirkan Rajanya Yang kedua Bahwa Engkau lihat Orang yang Tidak bersanda Yang berpakaian Tidak keruan Miskin Pengembala Kambing Mereka Bertinggi-tinggian Dalam Bangunan Nah Artinya Apa Macam-macam Ulama Mensarahkan Ini Ada yang Mensarahkan Bahwa Pemimpin Manusia Di hari Di akhir itu Di dekat Hari kiamat itu Pemimpin Manusia Adalah Orang-orang Yang Hina Tapi Karena Mereka Kaya Karena Mereka Punya Uang Mereka Punya Gedung Yang Tinggi Pemimpin Manusia Orangnya Jahat Kelakuannya Kada Baik Akhlaknya Kada Cuma Karena Duitnya Banyak Kawa Jadi Pemimpin Ada Yang Baik Yang Jujur Cuma Karena Kada Berduit Kada Payu Ini Alam Matus Sa'ah Tanda Kiamat Sementalaka Kemudian Pergi Laki-laki Tadi Maka Rasulullah Berdiam Lama Lama Berdiam Awas Sampai Kita Beranai Bahkan Ada Mengatakan Berhari-hari Kemudian Nabi Berkata Bagiku Ya Umar Hay Umar Atad Driman Nisa Il Kami Tahu Siapa Nabi Takun Tadi Kutu Ya Umar Allah War Rasuluhu A'lam Allah Nabi Tahu Dan Piant Tahu Siapa Nabi Tadi Nabi Jibril Nabi Tadi Jibril Laki-laki Tadi Jibril At Akun Dia Datang Kepada Kamu Iyuhallimukum Dia Mengajarkan Kepada Kamu Dinakum Agama Kamu Sebenarnya Jibril Itu Hanya Melajari Kepada Sahabat Sahabat Nabi Dengan Cara Seperti Ini Jibril Itu Menurut Pendapat Sebagian Ulama Turun Kepada Rasulullah Sebanyak 24.000 Kali Sejak Beliau Diangkat Menjadi Rasul Sampai Beliau Wafat Menemui Nabi Sebanyak 24.000 Kali Imam Ghazali Memberikan Catatan Tentang Ujung Hadis Ini Bagaimana Para Sahabat Sahabat Nabi Itu Begitu Beradabnya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Mereka Beradabnya Kepada Rasul Satu Yang kedua Betapa Mereka Menjaga Mulut Mereka Daripada Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Ada Mempaatnya Kan Laki-laki Tadi Anih Orangnya Anih Lawan Rasulullah Akrab Tangkan Kapah Rasulullah Habis Betakun Hilang Adalah Sahabat Yang betakun Lawan Nabi Wahai Nabi Siapa Nabi Ada Betakun Lawan Nabi Karena Betakun Kita Abut Siapa Siapa Nah Sahabat Nabi Ini Karena Betakun Wahai Nabi Siapa Nabi Karena Karena Betakun Orangnya Ada Perlu Yang penting Nilai Jarakannya Ini Yang penting Dapat Siapa Siapa Ada Urusan Yang penting Pelajaran Agamanya Didapat Jadi Begitu Mereka Beradabnya Kepada Rasul Dan Mereka Menjaga Perkataan Perkataan Mereka Daripada Hal Yang Tidak Berguna Jadi Betakun Nabi Siapa Itu Orang Sampai Beberapa Saat Lawas Berhari-hari Hanya Nabi Kita Medah Nabi Yang Tadi Jibriah Datang Kepada Kita Mengajarkan Agama Kita Hanya Sahabat Tahu Ini Beradabnya Mereka Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selanjutnya Hadis Yang Ketiga Nabi 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 Sallam Al-Fatiha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton